Intro Prie Fiat Kadela Arribyata Isnova Mieste Pricky Grab The Home Game Factory Oke Part 9 Antara finale tabukannya Tanti keluar Udah jam 3 kan Oke Kita lanjutkan If Udah panjang panjang lebar Nanti antaranya sih Gue berhenti sampai goodbye Antara secretnya Jadi Bisakah kamu menceritakan sekarang Dr. Einstein Apa itu Lambang God of War Apa itu Yang diselidiki oleh Tuan Choi selama bertahun-tahun Aku bangkit berdiri Mendondongkan Tumpuk ke gadis Perambut biru Di seberang meja Tak yang Menatapku dengan bungong Setelah beberapa saat Dia menghala nafas Berat Seolah dia menirah Sepenuhnya Baiklah Kamu menang Dokter Hal berikutnya Yang akan Kuceritakan Adalah Rahasia terbesar Dari Lab 42 Imperial Institute Aku percaya Kamu adalah manusia Aku harap Kamu tidak memaksaku Mengambil tindakan Yang tidak Diperlukan Aku yakin Bisa menjaga Rahasia dengan baik Kamu tidak perlu Mengingatkan Tentang ini Sebaliknya Aku jadi Tersanjung Kamu bersedia Memberitahu Rahasia ini Dengan begitu saja Bagaimanapun Sudah terlalu banyak Orang yang meninggal Masalahnya Sudah jadi begini Bahkan Aku pun penasaran Apa yang tersembunyi Di balik kasus ini Kalau begitu Biarkan aku Mendengarkan ceritamu dulu Tahukah kamu Bahwa awalnya Weld Hanyalah Asisten Lab 42 Tentu saja Ini adalah Hal yang Diketahui Orang-orang Tapi Seberapa banyak Yang kamu ketahui Tentang pengalamannya Sebelum datang Ke lab 42 Ini Aku mengingat Kembali Semua informasi Tentang Weld Choice Dan Tidak menemukan Ingatan tentang Pengalamannya Dia Semua dikontrol Oleh institut Identitas Sangat spesial Sebelum Diutus ke lab 42 Dia adalah Sample test Rahasia tertinggi Di institut Sample test Iya Sample test Dengan kode God of War 1 Gak lah Yang simbol Gak ini Dianggap God of War Sial Gak tau Ini labnya Apa Simbol apaan Sih God of War 1 Kamu tidak Perlu tau Identitas aslinya Aku pun Tidak ada hak Untuk mengungkapkan Informasi ini Padamu Tapi God of War 2 Yang diselidiki Weld Adalah Dua salinan God of War 1 Yang berhasil Digubankan Institut Saat dia Masih Di Sample test Jadi ada Dua salinan Tunggu Jangan-jangan Maksudmu Jofre Kamu memang Jenius dokter Ya Jowai adalah Salah satu Dari God of War 2 Tak kusangka Turunan langsung Yang dimaksud Adalah Seperti ini Sayangnya Kedua Anak ini Tidak mewarisi Kemampuan Weld Kemampuan Hah Aku keceplosan Pokoknya Semacam gagal Memenuhi ekspetasi Dan awalnya Institut Bencana Menyingkirkan God of War 2 Saat Weld Tahu Dia menggunakan Pengaruh Lab 42 Untuk mengenai Dan akhirnya Berhasil Dilindungi Salah satunya Salinan God of War 2 Yang satunya Lagi Keberadaannya Tidak diketahui Dia telah Menghilang Sejauh ini Jadi begitu Menurut Intelligent Yang didapat Tuan Joyce Tempat terakhir God of War 2 Menghilang Adalah Di Esti Fountain Sayangnya Saat pendapat Intelligent Tersebut Malat petaka Sudah terjadi Tuan Joyce Memimpin Lab 42 Di Esti Fountain Selain untuk Mengatasi Menjara juga Untuk penyelidiki Keberadaan God of War 2 Ya Orang dalam Institut Mengungkapkan Bahwa terjadinya Malat petaka Terkait dengan Eksperimen Tapi Penyelidikan kami Tidak dapat Menemukan Perserta Dan catatan Tentang Eksperimen Tersebut Inilah Cara Institut Menggunakan Orang-orang Yang tidak Ada hubungannya Untuk Mempromosikan Eksperimen Apa yang Kamu katakan Padang Tok Saat ini Terdengar Suara Ketukan Bintu Silahkan Masuk Sebelum Dokter Instan Melanjutkan Pembicaraan Kami Aku Memberi Tanda Untuk Mengakhirnya Apakah Aku Sudah Mengangguk Kalian Berdua Ada Ada Ini Renek Aku Hanya Ingin Memberitahu Kalian Bahwa Sora Sudah Bangun Sora Sudah Bangun Apa ini Ingatannya Lagi What Aduh Aduh Dede Sil Yang Laki Saat aku Melihat Sora Joffrey Sedang Duduk Di Samping Tempat Tidur Yang Menjutkan Ku Bukan Dokter Tesla Yang Berada Di Sampingnya Melayukan Saudara Dirinya Bronya Selamat Pagi Tuan Selamat Pagi Bronya Dimana Dokter Tesla Dokter Tesla Sepertinya Masih Menganalisis Data Tentang Benton Tapi Joy Ingin Melihat Keadaan Sora Bronya Ada Sesuatu Yang Ingin Kup Bicarakan Dengan Dokter Apakah Kamu Bisa Membawa Do Flake Berkis Bentar Baik Hai Joy Joy Pun Mengelurkan Tangannya Melihat Mereka Berkandingan Tangan Aku Mere Ragu Dengan Asus Ingo Jika Dilihat Mereka Benar-benar Seperti Kakak Adik Yang Sebenarnya Dan Aku Tidak Bisa Membayangkan Bahwa Dia Adalah Demi Harta Warisan Kata Joakim Bronya Punya Saudari Dekat Saat Di Gereja Tapi Dia Juga Tertimpa Malah Petaka Tersebut Seperti Yang Kamu Lihat Identitas Joy Tidak Boleh Sampai Terungkap Ke Dunia Luar Dan Dia Sangat Lemah Sehingga Dia Sampai Saat Ini Baru Bisa Berjalan Ini Adalah Pertama Kalinya Nonapulunya Melihat Saudaranya Setelah Lima Tahun Mungkin Dia Teringat Akan Beberapa Kenangan Indah Hmm Sora Bagaimana Keadaanmu Dokter Aku Sudah Membaik Mata Sora Terlihat Lelah Suaranya Juga Lebih Kecil Dari Biasanya Dan Masih Ada Air Mata Di Wajahnya Tampaknya Dia Sudah Mengetahui Kematian Driver Apakah Kami Keberatan Jika Aku Mengajukan Beberapa Pertanyaan Garis Kecil Itu Menganggukan Kepalanya Dan Aku Menarik Kursiku Duduk Di Sebelah Kasus Sora Bisa Kamu Menceritakan Apa Yang Terjadi Kemarin Malam Setelah Listik Padam Hingga Sekarang Baik Aku Tidak Begitu Ingat Aku Mengalami Mimpi Aneh Selama Beberapa Saat Tidak Apa Ceritakan Saja Yang Kamu Ingat Kemarin Malam Setelah Listik Padam Aku Merasa Ada Seseorang Menangkapku Dari Belakang Aku Berteriak Keras Karena Ingin Melepaskan Diri Tapi Tiba Tiba Belakang Kepalaku Sakit Dan Aku Pun Kehilangan Kesadaran Lalu Aku Tidak Tahu Berapa Lama Tidak Sadarkan Diri Tapi Saat Terbangun Aku Sudah Berada Di Luar Aku Juga Tidak Tahu Lokasi Pastinya Aku Hanya Tahu Berada Di Sebuah Gang Kecil Aku Panik Melihat Kaki Dan Tanganku Terikat Aku Ingin Teriak Tapi Ada Sesuatu Yang Memungkam Mulutku Aku Berusaha Keras Untuk Duduk Kemudian Aku Melihatnya Dia Mengenakan Juba Hitam Wajahnya Tersembunyi Di Balik Topeng Dan Dia Berdiri Di Sana Tanpa Mengutapkan Sepata Kata Pun Hujan Turun Sangat Deras Tapi Dia Sepertinya Sama Sekali Tidak Duli Aku Ingin Bertanya Siapa Dirinya Kenapa Membuat Aku Pergi Tapi Saat Itu Kepalaku Sangat Sakit Dan Penglihatanku Sedikit Kabur Lalu Lalu Seorang Mengerutkan Keningnya Berusaha Mengingat Meski Aku Tidak Memaksanya Lalu Dia Mengeluarkan Sebuah Belati Dan Mulai Menyekannya Seperti itu Terus Menerus Pikiranku Ingin Melarikan Diri Tapi Kepalaku Sangat Pusing Dan Yang ada Di pikiranku Hanyalah Tidur Mengantuk Mungkinkah Grazer pun Menggunakan Obat Tertentu Tidak Kemarin Malam Aku Sudah Memeriksanya Di Tubuhnya Tidak Ada Obat Semacam Itu Setelah Beberapa Saat Orang Itu Sepertinya Selesai Menyekah Belatinya Dan Balik Badan Berjalan Ke Arakku Aku Merasa Sangat Kedakutan Tapi Aku Seperti Setengah Tertidur Aku Mengerahkan Seluruh Tenaga Tapi Aku Hanya Bisa Mengerahkan Suara Yang Kecil Dia Akhirnya Berdiri Depanku Dan Mengangkat Belatinya Aku Menahan Nafas Karena Aku Tahu Kata-kata Suara Berikutnya Adalah Yang Terpenting Pada Waktu Itu Sensei Dia Muncul Oh Raven Berhasil Menyusul Suara Menganggutkan Kepala Dan Memalingkan Wajahnya Kesamping Dia Sepertinya Tidak Ingin Kita Melihat Dia Meneteskan Air Matanya Lagi Sensei Dia Menyelamatkanku Dia Bertarung Dengan Orang Bertopeng Itu Aku Tidak Pernah Melihat Dia Begitu Marah Lalu Lalu Apa Yang Kamu Lihat Aku Melihat Orang Bertopeng Itu Mulai Tidak Bisa Menahan Serangan Sensei Dan Akhirnya Jaru Ketanah Penjelasan Suara Sampai Ini Tidak Memerli Duga Aku Yang Paling Penting Adalah Pertanyaan Selanjutnya Siapakah Yang Memenuh Raven Dan Siapa Tidur Iya Setelah Sensei Mengalahkan Orang Itu Dia Berjalan Ke Arak Setelah Aku Merasa Lega Aku Merasa Sangat Ngantuk Dan Tidak Tahan Lagi Mataku Terasa Makin Berat Dan Seketika Itu Juga Aku Tidak Mendengar Suara Dan Lagi Lalu Kapan Kamu Mulai Sadar Kembali Baru Saja Aku Terbangun Di Ruangan Ini Ronya Menjaga Aku Dan Memberitah Bahwa Apapun Sebelumnya Semuanya Tidak Ingat Iya Tapi Aku Bermimpi Sesuatu Yang Aneh Saat Didur Mimpi Mimpi Seperti Apa Aku Bermimpi Berubah Menjadi Orang Lain Seorang Gadis Yang Mengenakan Pakaian Sil Aku Sangat Terkejut Dan Kenangan Itu Melintas Di Benakku Aku Melihat Seorang Gadis Berpakaian Biru Saat Aku Menungkan Tubuh Jakal Dari Situ Tampak Sangat Sedih Gitu Juga Denganku Dari Situ Tidak Melakukan Apa Apa Padamu Tidak Karena Di Dalam Mimpi Aku Adalah Dia Aku Melihat Seorang Pria Memegang Tanganku Di Tengah Tengah Hujan Deras Dia Terus Mengatakan Sesuatu Tapi Aku Tidak Mendengar Apapun Semua Ini Adalah Mimpi Benarkan Dokter Baru Ingin Membuka Mulut Untuk Menenangkan Sora Tiba Tiba Kepala Kepusing Dan Ini Bukan Yang Pertama Kalinya Saat Aku Membuka Mataku Lagi Sora Irene Instant Semuanya Hilang Di Depan Mataku Hanyalah Sebuah Bayangan Carilah Aku Mencegah Gadis Bilu Itu Mengatakan Seperti Itu Kemudian Aku Menjadi Dirinya Sil Wait a Second Kok Diem Gini Horor Jadinya Ada Si Jakal Sama Si Well Dan Ini Grae Serpent Sama Raven Ya Bisa Bicara Kamu Mau Jalan Ya Bahan Sudah Dikirim Dan Aku Sudah Mendapatkan Upah Tidak Ada Alasan Bagiku Untuk Tetap Disini Tetaplah Disini Kamu Akan Menyaksikan Sejarah Sejarah Tapi Hubungannya Denganku He Memang Itu Yang Akan Dikatakan Raven Kok Diem Gini Sih Gak Ada Back Sound Gitu Horor Jir Jakal Sebenarnya Apa Yang Kamu Lakukan Pada Jofri Jangan Panik Jokim Perbaikan Dan Penyusayan Jokri Sudah Selesai Sebentar lagi Akan Memasuki Tahap Uji Coba Tapi Dia Masih Anak Harap Tetap Tenang Dia Hanyalah Bahan Yaitu Bahan Yang Sangat Berharga Ini Adalah Jakal Dan Jokim Penampilan Jakal Tidak Jauh Berubah Tapi Jokim Lah Yang Terlihat Begitu Mudah Mereka Sepertinya Berdebat Tentang Jofri Jofri Kenapa Muncul Nama Jofri Disini Aduh Kenapa Lagi Keserupan Bang Siapa Ini Obrol Ini Aku Rasa Yang Diterima Joy Bukanlah Pemobatan Sekarang Aku Tidak Bisa Mempercaya Orang Orang Di Dalam Gereja Dan Sensei Jangan Khawatir Hanya Ada Kita Dan Aku Akan Melindungi Ada Apa Si Kok Jadi Anik Gini Oh Ini Weld Sama Si Joy Joy Apakah Kamu Baik Baik Saja Mereka Mengatakan Bahwa Aku Sedang Sakit 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 Perak Apa Benar Begitu Sensei Kamu Kamu Tidak Sakit Percayalah Padaku Kamu Akan Baik Baik Saja Sakit Apa Yang Terjadi Walah Gelap Bangke Kok Jadi Gelap Oh Ini Kembalannya Sih Lagi Aku Berada Disini Sekali Lagi Hanya Saja Kali Ini Lebih Nyata Dan Jelas Dibandingkan Dengan Dulu Aku Membuka Tanganku Dan Melihat Lapak Tanganku Kecil Halus Dan Putih Jelas Ini Bukan Tanganku Tapi Ini Milik Seorang Gadis Yang Tidak Ketahui Namanya Setelah Tenang Sebentar Aku Mulai Yakin Bahwa Apa Yang Aku Lihat Barusan Adalah Apa Yang Terjadi Pada Percobaan 5 Tahun Yang Lalu Tapi Kenapa Kenapa Aku Bisa Melihat Ingatan Yang Bukan Milikku Ingatan Siapa Ini Jika Pemilik Ingatan Ingin Aku Melihatnya Apa Tujuannya Dengan Segala Pertanyaan Yang Muncul Di Benahku Aku Pun Berjalan Menuju Sesok Biru Yang Berada Di Kelilapan Lalu Diulang Lagi Mary Is Sweet And So Are You Dengan Is Red And Mary Is Blue We Were The Sea Feed And So Are You Sosok Yang Membelakang Giku Tidak Membalikan Badannya Dia Hanya Mengulang Puisi Yang Sepertinya Pernah Kudengar Di Suatu Tempat Dengan Nada Sedih Seperti Menangis Semakin Cepat Aku Mengejarnya Dia Malah Semakin Jauh Lalu Selanjutnya Aku Benar-benar Keluar Dari Dunia Ilusi Ini Ilusi Doang Ingatan Gide Dokter Dokter Suara Dokter Instan Terlihat Semakin Jelas Dan Aku Tertegun Kaget Seperti Orang Yang Bangun Dari Mimpi Barusan Apa Yang Terjadi Kamu Tadi Membeku Lalu Tiba-tiba Bangkit Berdiri Dan Membuka Jendela Melihat Keluar Jendela Dan Mengaceh Sendiri Aku Ingat Dengan Jelas Semua Yang Kulihat Dalam Mimpiku Aku Hampir Yakin Ini Adalah Pentujuk Dari Tunggu Petunjuk Tanpa Peduli Akan Detejutkan Semua Orang Dan Gemetat Di Tubuhku Aku Akan Ngelam Pikiranku The Rose is red The Violet Blue So He Trusted You Atau Aku Too So Why In Bloody Hell Does Makarov Know You Mary Is Sweet And So Are You The Rose Is Red The Mary Is Blue We Were Just Fe And So Are You Dua hari lalu Kami menemukan Joyce Terbunuh di kamarnya Hanya ada Tunggu berupa Surat di tangan Bintu Menurut Kalian Apakah Ini Pesan Mat Yang Ditinggalkan Tuhan Oleh Tuhan Choice Ya Ingatannya Kembali Pesan Yang Dinyanyikan Jadis Biru Dalam Bintu Adalah Satu-satunya Pesan Yang Ditinggalkan Dalam Mat Menelidiki Tempat Kematian Well Sebagian Terser Berupa Sketsa Dan Curetan Angka Tapi Ada Beberapa Kata Ane Disuruh Bukan Didepat Fenomena Ane Ini Telah Berlangsung Selama Sebulan Tidak Bisa Dijelaskan Bahkan Lalu Sekolah Kenapa Aku Selalu Memimpikan Hal Yang Sama Kenapa Aku Selalu Bisa Melihat Dari Sini Kenapa Dia Dari Begitu Mengerita Gadis Gadis Biru Kalau Semua Ini Adalah Untuk Yang Ditinggalkan Gadis Biru Seseorang Maka Kamu Tadi Memimpu Lalu Tiba Tiba Langkit Berdiri Membuka Jendela Mengaitu Jendela Dan Membuka Sendiri Entahlah Aku Yakin Kami Hanya Dengan Suara Jowis Di Depan Bina Jadi Kupikir Dia Sini Menelpon Tuan Joyce Mungkin Berada Di Bawah Liru Sisa Jadi Glaser Ben Menginap Teruangan Dengan Budan Tapi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Glaser Ben Bisa Tinggal Itu Saja Selain Choice Ada Seorang Pria Lagi Yang Terlukan Jatuh Ketanah Belati Yang Mungkin Merupakan Sejati Luar Ada Ditunjuk Orang Itu Terlepas Dari Motifnya Buka Gresor Penjuta Aneh Kuryat Menusuk Hingga Kedantung Ini Rita Terang Terang Banget Sih Ampun Rita Terang Banget Loh Padahal Ampun Sampai Jelas Gitu Dengan Sederahnya Tidak Mungkin Dia Bisa Bersebunyi Dan Melalui Mata Tentara Bayaran Sampai Mati Dari Dari Perkiraan Kedalaman Bukannya Biasa Ruse Sudah Mati Beberapa Hal Yang Mal Kemungkinan Matian Gresel Pen Adalah Sebelumnya Dan Sesudah Kuan Terbunuh Tapi Siapa Yang Menunggu Bagaimana Mungkin Mayat Bisa Membunuh Jakal Dan Menteri Soran Lagipula Apa Yang Ingin Disampaikan Dan Dan Dalam Mimpi Tersebut Memikirkan Ini Membuatku Teringat Semua Yang Kulihat Dalam Mimpi Mimpi Itu Adalah Memori Dari Seorang Gatis Yang Tidak Dikenal Tentang Eksperimen 5 Tahun Lalu Joakim Yang Masih Muda Berdebat Dengan Memimpin Eksperimen Yaitu Jakal Raven Yang Telah Menerima Bayarannya Bersiap Untuk Meninggalkan Depat Yang Bermasalah Ini Bro Sepertinya Menemukan Sesuatu Dan Memantau Setiap Pergerakan Joakim Dan Di Dalam Mimpiku Aku Mengamati Berbagai Gadis Tersebut Tunggu Kamu Jadi Gadis Tersebut Sepertinya Aku Menyadari Sesuatu Kemungkinan Ini Diabaikan Diriku Sendiri Terhadap Pengalaman Luar Biasa Ini Kamu Tadi Memungku Lalu Tiba-tiba Bangkit Sendiri Membuka Jendela Melihat Jendela Dan Membuka Sendiri Saat Aku Memimpi Tubuhku Bergerak Sendiri Kalau Aku Menjadi Gadis Itu Dalam Mimpiku Lalu Siapa Menjadi Diriku Dalam Pernyataan Pemikiran Ini Terlalu Gila Tapi Menah Ini Nyata Pesan Kematian Choice Rahasia Graecer Pun Hidup Kembali Tulisan Darah Di Dempat Jakal Dan Raven Drebunuh Tidak Tenang Pemikiran Pemikiran Saja Ini Masih Berakhir Kalau Memang Bubukku Tadi Dimanipulasi Gadis itu Pasti Ada Alasan Dia Membuka Jendela Dan Melihat Keluar Memikirkan Hal Ini Aku Menarik Nafas Dalam-dalam Dan Memandang Keluar Jendela Ternyata 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 Begitu Sora Ada Apa Dokter Sebelum Ke ST Fountain Apakah Kamu Atau Seorang Di Dekatmu Yang Senang Bunga Atau Menggunakan Parfum Tidak Meskipun Kehidupan Di Fasilitas Yang Dibangun Oleh Sensei Tidak Dibatasi Tapi Juga Tidak Serba Ada Terima Kasih Informasi Ini Sangat Membantu Dokter Instain Bisakah Kamu Membantu Mengambil Salinan Informasi Dari Database Gereja Melalui Database Gereja Instain Memperbaiki Kacamatanya Meski Sedikit Terkejut Dia Menganggup Setuju Institutnya Sixer Asal Bukan Informasi Rahasia Bisa Ditemukan Secara Teoritis Apa Yang Ingin Kamu Ketahui Senang Saja Aku Hanya Minta Daftar Nama Korban Dari Maka Takau Tersebut Panjang Amat Ampun If Aduh Next Part Sepuluh Aja Dih Dih Oke Videonya Dicukupin Dulu Karena Panjang Panjang Dari Episode Sampai Antara 25 Menit Bang Oke Yaudah Dih Jadi Seal Itu Adalah Sora Ingatannya Doang Ingatannya Doang Tapi Kenapa Si Gua Ini Kayak Menganggup Apa Kayak Mengecoh Sendiri Kata Si Irene Nya Gitu Tapi Yaudah Dih Next Part Sepuluh Get Ready Ya Baik Sampai Sini Dulu Das Pidania Sini 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 Sini